Memastikan kondisi Kamtipmas menjelang pencoblosan pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Timur aman terkendali. Polisi dan tentara melakukan patroli dengan menyambangi sejumlah pos keamanan lingkungan di Sampit. Kegiatan patroli dipimpin Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Ahmad Safari dan Kapolres Kota Waringin Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Abdul Haris Jakin. Patroli menyambangi sejumlah pos kambling yang ada di Kelurahan Baamang Barat dan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit. Kehadiran petugas disambut oleh warga yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di lingkungannya masing-masing. Keberadaan pos kambling diharapkan dapat membantu aparat keamanan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar tanpa adanya gangguan kamtip mas. Apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan lingkungannya sendiri. Jadi selain untuk menjaga keamanan lingkungan, ternyata saya juga mendapat masukkan bahwa kegiatan kambling ini juga menumbuhkan, mempererat tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Mereka jadi guyub, jadi bersama, bahu-membahu, tumbuh kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Karena terus terang, kami aparat pemerintah dari TNI, Polri maupun pemerintah daerah itu tidak akan bisa 100% meng-cover wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur ini untuk masalah keamanannya. Jadi memang peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Sementara itu, Dandim 10-15 Sampit, Letkol Infantri Ahmad Safari mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah dan Polri untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi. Sejumlah personel TNI juga telah disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kodim 10-15 Sampit siap membantu pemerintah daerah, membantu Polres dalam hal pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Personel yang kita siapkan itu kurang lebih 135 orang yang saat ini sudah tersebar di Koramil-Koramil, terutama di Koramil Kota Waringin Timur, ada 9 Koramil. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Waringin Timur pada 9 Desember 2020, selain pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, juga ada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Waringin Timur.